Menyusul pembobolan dokumen negara oleh Pertas Biorka, Istana memastikan siapapun yang menyebarkan hoax maupun menyebarkan data negara akan ditindak oleh polisi dan badan cyber dan sandi negara. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui, terjadi kebocoran data namun data yang bocor bukan dokumen rahasia negara dan tidak membahayakan. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi tujuh saya, terjadi di sini, di sini, di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana, cuma keutulan sama gitu. Sementara Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut, jikalau dokumen surat menyurat milik istana bisa dibobol peretas hanya bisa masuk ke lapisan pertama dari sistem keamanan berlapis. Kalaupun ya, kalaupun itu bisa masuk, itu paling masuk yang bisa didaftar isi aja. Artinya surat-surat, isi surat itu tidak akan lakukan? Saya yakin nggak? Sejauh ini tidak? Karena kan saya yang tahu. Kalaupun bisa merata, paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak, banyak, apa namanya, banyak pagernya lah, kira-kira seperti itu. Pertas yang sedang jadi perbincangan Biorka mengklaim telah membocorkan lebih dari 678 ribu dokumen. Isinya diduga surat menyurat Presiden, Badan Intelijen Negara dan Sekretariat Negara dalam rentan waktu 2019 hingga 2021. Tim Liputan, Kompas TV.